Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Fuad Bawasir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Beliau kemarin saya sampaikan Begini Gus Pak Fuad ini ya tidak boleh berhenti Harus terus bisa memberikan pencerahan Di berbagai tempat Dan harus bisa memberikan pemahaman Duduk persoalan sebenarnya Dan seperti apa seharusnya Sebagai bagian dari masyarakat Untuk memberikan masukan Kepada pengambil kebijakan sekarang Kita akan mulai langsung Gus ya Gus Aam ya Dengan Pak Dr. Fuad Bawasir ya Pak Fuad Ada beberapa kesempatan Dan utamanya Kemarin saya melihat Satu Tiswasta Nasional Yang selalu ditekankan oleh Pak Fuad adalah Bahwa kebijakan ini Mestinya dimulai dari hal yang teknis operasional Rincian dulu Supaya transparasi Soal rencana-rencana kebijakan Pertambahan nilai sembako Di tengah kondisi yang sulit Ini jelas gitu Yang dipahami oleh masyarakat Dan ini kan Akhirnya membuka kran keterbukaan Yang ingin saya gali Dan ingin kita Semuanya mendapatkan Pencerahan dan penjelasan Dari Pak Fuad yang pernah Memimpin Direkturat Jenderal Pada masa kabinet-kabinet Pada masa yang lampau Seperti apa sih Yang Pak Fuad lihat Yang direncanakan ini Dan Seperti apa sebetulnya Yang seharusnya dilakukan Oleh pemerintah Di dalam kaitan Rencana pengenaan pajak Pada sembako dan sekolah ini Pak Bisa diberikan Perspektifnya Selama kurang lebih 20-25 menit Agak lebar ini Kesempatan Supaya Bisa Kompras Penjelasan Silahkan Pak Fuad Terima kasih Masih Al-Mukarram Para Kiai Para Masai Para Ustadz Gus-gus Ini ada Gus-Mune Gus Apalagi Tito Apa semuanya Tapa-tapa Hindu Yang saya muliakan Nah Saya melihat Memandang Kepada kasus ini Pemerintah ini Mungkin Mulai kebingungan Pengeluarannya itu Tidak Bisa nutupikan Pertama Saya lihat itu Coba ditutup Pakai Utang 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 Lama-lama mulai makin sulit Cari utang Nah Mungkin Udah minta tolong BI Sebenarnya Kalau minta tolong BI Dengan kata lain BI Umumnya Nyetak uang Jadi kayak Kembali Jaman Orde Lama Bungkarno Dulu kan Nyetak uang Ya Udah dibantu Sama BI Tapi rupanya Kekurangan Nah Terus tiba-tiba Punya gagasan Ini cara saya Memandang Membaca Kira-kira Begitu Gagasan Waduh Iya ya Ini semua orang Semua aku kan Gede bener Pasarnya Gitu kan Mungkin Pendidikan kan Pasarnya besar Betul Kesehatan juga Pasarnya besar Karena itu Bisa dilihat Dari Ekonomi Suatu negeri Itu kan Dilihat Dari PDB Pendapatan Domestika Bruto Nah JPDB Itu mungkin Dilihat Wah Sektor Sembaku Gede banget Ini Pendidikan Gede banget Sedangkan Tarif PPN Pacak Pertambah Nilai Itu 10% Bayangin Kalau kena 10% 10% Dari sini Wah Meledak Ini penerimaan Kira-kira Gitu Itu Saya bayanginnya Kira-kira Begitu Cara berpikirnya Mungkin Dilontarkanlah Itu Dikirim ke DPR Sehingga Di sana Di undang-undang Pacak yang Sebelumnya Yang masih berlaku Sampai hari ini Ditulis Dikecualikan Dari perkenaan PPN Adalah Ya Sembako itu Pendidikan Ada kesehatan Nah Ayat itu Di undang-undang Yang dikirim ke DPR Itu Dinyatakan Di Sabut Di hapus Di situ Nah kalau di hapus Berarti Akan menjadi Barang yang Dikenain Pajak Waduh Ributlah Picarakan Nah Tentu Akibat itu Besar Tapi bagian Yang nanti Akibat Yang makro-makro Seperti inflasi Kemiskinan Itu Saya kira Ada Pak Rizal Ramli Ya Jadi biarlah Bapak Dokter Rizal Ramli Nanti bagian itu Saya Yang Masuk Kenuki Ke Yang detil Dan teknisnya Seperti Dibilang Urusan Pajak Ini urusan Teknis Urusan Hitung-hitungan Gitu loh Jangan Cuma Punya Angan-angan Main Lempar Saja Bikin Gegeran Bikin Masyarakat Gusar Banyak Kalangan Gusar Sebab Yang Diajukan Ke DPR Memang Menyasar Ke Melaku Pendidikan Dan Kesehatan Melihat Rakyat Gusar Kelihatannya Pemerintah Kaget Kalau saya Membacanya Ini ya Kaget Lalu Mencoba Mengurangi Kegelisahan Masyarakat Dengan Argumentasi 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 Dadakan lah Sebab itu Kalau mengargumentasi Itu Argumentasi Yang Yang Real Yang memang Sebenarnya Mau seperti itu Dilaitalah Di undang-undang Gampang Sudah ditulis Misalnya Misalnya Gini Pasal Sembako Tidak dikenakan Seperti aslinya Kecuali Kalau mau Dikecualikan Kecuali Misalnya Beras Premium Impor Seperti Basmati Misalnya Ini kan Gak ada Tadinya Setelah dari itu Baru mencoba Ditelasin Ya kan Seperti Daging juga Gak ada Pengecualian Kecuali Daging dari Jepang Bagu itu Daging Jepang Yang mahal Saya Seumur hidup Baru makan Satu kali Itu Ya kan Itu Kecil sekali Gak ada Itu praktis Sedikit Gitu kan Nah tadinya Kalau memang Niatnya Tulis begitu Mungkin gak ribut Tapi Dasa pendidikan Ada Kesehatan Segala macem Tentu saja Saya bisa Paham betul Kalau Organisasi Islam Yang sangat Membantu Dalam Dunia pendidikan Itu Saya lihat Nah tadul ulama Muhammad Terutama Dua ini kan Pesantrenya Dengan macem-macem Itu kan Luar biasa Bantu pemerintah Itu kan Nah kalau Tiba-tiba Mau di Pajuki Ya Gak masuk akal Belanda aja Gak pernah gitu Penjajah Apalagi kalau Kesehatan Segala macem Nah Argumentasi Ini Menurut saya Argumentasi Dada kan Ini sebetulnya Cuman Karena Entah ngeles Atau kepepet Tapi yang penting Pernyobab dulu Di publik Nanti yang di DPR Tetap masih Seperti itu Terus Argumentasi lain Oh tenang Ini gak akan Dalam waktu dekat ini Akan dikenakannya Kan gitu Argumentasi Ya memang Gak mungkin Dalam waktu dekat ini Kenapa Gak mungkin Nah undang-undangnya Belum diketok Ya kan Belum juga Dianggarkan di APBN Belum juga Persiapan Nanti Dalam waktu dekat ini Karena itu Masa taksis Tidak mungkin Tapi dikatakan Nanti setelah pandemi Lu biarmu Setelah pandemi pun Tidak Tidak layak Itu dikenakan Jadi bukan masalah Nanti Atau sekarang Sekarang Maupun nanti Tetap itu Tidak boleh dikenakan Gitu kan Nah terus Muncul lagi Argumentasi baru Yang menurut saya Saya gak nyerang Pemerintah loh Jangan salah Saya justru ngasih Pelurusan-pelurusan Yang bener ini Gitu loh Supaya Junior-junior saya itu Tidak sembrono Gitu Wah sekarang ini Demi keadilan Demi keadilan gimana Demi keadilan Karena kalau yang Orang kaya Orang miskin Sudah dibedakan Segala macam Eh saya bilang begini Jangan dulu pikir Yang baru mikirkan Keadilan itu Baru kalian sekarang Baru mau dipikir Ini undang-undang Pajak yang sekarang ini Sudah Dari dulu Sudah mengerti Asas Keadilan Jangan ngajarin Saya juga sebagai Para senior-senior Itu seolah-olah dulu Kami melupakan Keadilan Baru sekarang Keadilan Itu argumentasi Orang kepepet Kalau malah Menyerangin Keadilan yang lalu Sudah Dari mana Gini Pada pajak penghasilan Pajak penghasilan itu Selain yang Kalau orang yang Tidak mampu Ada namanya PTKP Penghasilan Tidak kena pajak Itu sudah Tidak kena pajak Kalau tertentu Seperti itu Biasanya ya Sekira-kira UMR itu Semuanya belum kena Tapi kalau orang-orang Yang kecil Sampai pendapatan Bersih gitu 50 juta Pajaknya cuma 5% Tapi Orang-orang yang Sudah lumayan Alhamdulillah Seperti saya Sudah kena 30% Bagaimana Tidak memperhatikan Faktor keadilan Ada yang dikenai 5% Ada yang dikenai Sampai 30% Jadi kan faktor keadilan Sudah ada di sini Terus Itu kan Di pajak penghasilan Kalau di pajak Pertambahan nilai Gimana Untuk barang-barang mewah Yang dikonsumsi orang mewah Adilan sudah ditampung Yang namanya Pajak PPNBM Apa itu? Yaitu Pajak penjualan Barang mewah Sudah ada semua Jadi jangan ngomong Di keadilan Saya terus serang aja Sebetulnya Saya mungkin mewakili Generasi yang dulu-dulu Ya Ya Tanda petik Rojo tersinggung Sabernya Seolah-olah Baru mau diajar Di keadilan sekarang Adilannya gimana? Nanti yang Makan daging Biasa Sekian Yang makan daging Sepatirnya sekian Ya dikasih aja PPNBM Sudah ada Itu undang-undangnya Jadi Argumentasi yang Belepotan ini Akhirnya gak Karu-karuan Tapi aja Saya tanya Tujuan Bu itu kan Mau Mencari uang Yang tidak Menimbulkan Kerepotan Di Pasyarakat Sudah dihitung Belum Kaget saya Ternyata itu Belum loh Pajak itu Soal hitungan Coba dihitung Yang benar Berapa Proyeksinya Tiga tahun Itu saya ceritain Kalian masih ingat Pengalaman kami itu Kenapa dulu Zaman Kami itu Ya Ini bukan takabur Bukan apa Selalu tercapai Targetnya Gak ada tuh Target dulu Gak tercapai Malah selalu melampaui Karena kami memang Setiap membuat Perubahan undang-undang Yang paling Bukan itu Waktu Saya diri Dan saya ngusulkan Penurunan tarif pajak Itu Ketinggian lah Tiga lima persen Turunin Dua puluh lima Tapi bertahap Jadi tiga puluh Wah GKR Pemberita takut Penerimanya kurang Saya bilang insya Allah Tidak turun Naik Loh bagaimana itu bisa Jadi kan ada hitungannya Kita hitung Padahal saya itu Termasuk dirjen Yang paling banyak Membuat kebijakan Kebijakan baru Termasuk yang Membuat Sekolah Ya Dan sekarang Alhamdulillah Pasti berlaku Saya bilang Sekolah Mau mungut berapa saja Mau mahal Mau murah Terserah Asal laku Asal orang mau bayar Tapi tidak boleh dipakai Untuk kenikmatan Pribadi Tidak boleh dibanggap Keuntungan yang dinikmati Oleh para pengurus Ataupun apa Tapi Seluruhnya harus dipakai Untuk meningkatkan Mutu pendidikan Boleh Misalnya mahal Mau gedung Tapi bangun gedung Bangun komputernya Bangun itu Naikin gaji guru Itu semua boleh Saya bilang itu Bebas Itu saya pertama bikin Dan sampai sekarang Saya cek Ya masih berlaku itu Pak Katanya Tidak apa-apa Saya bilang Jadi tidak boleh dipakai Itu sudah saya kunci Dengan peraturan Sudah ada Bebas Kalau pendidikan kesehatan Juga begitu Kalau kesehatan Mau dipakai Ada orang Pak kalau Dia berubat Ke tempat yang mahal Kita pajekin saja Lah ya jangan Begitu orang lagi sakit Dipajekin Nanti akhirnya dia lari Malah ke luar negeri Berobatnya Kalau dia berobat yang mahal Ya biar aja Nanti ada rumah sakit Yang bisa beli peralatan modern Jadi tidak rebutan Yang bawah Yang bawah Biar orang yang kurang mampu Yang mampu Yang mahal Tapi tidak usah dipajekin Tidak pada tempatnya Lama jika orang sakit Pajekin pendidikan Pendidikan justru swasta itu Memikul Pendidikan kan sebetulnya Kalau menurut konstitusi Itu kewajiban negara Sekarang separuh lebih loh Dipikul oleh masyarakat Alhamdulillah Baik pemerintah semuanya Apa pemerintah sanggup Nah malah harusnya Diterus dibantu tuh Karena sudah membantu Program tanggung jawab negara Gitu kan Jadi Mestinya kembali Kalau mau ngitung Pajek itu Dihitung Kalau Kami itu kan dulu Disuruh menghitung Udah dihitung Udah jelas Ini paranti tahun pertama Setelah kebijakan baru Ini berlaku Insya Allah Perlimanya begini Tahun kedua Tahun ketiga Begini Karena itu Alhamdulillah Tidak pernah peleset Nah ini saya Cek bahkan kemarin Yang terakhir di TV Juga dikatakan Ya memang Belum Saya tanya berapa Coba kalau bilang itu Pacak ini Wagyu Daging itu berapa Yang kami belum Hitung Loh Bagaimana Semuanya itu Harus dihitung Supaya gak Mengecewakan Karena tujuan Pacak itu kan Meningkatkan Penerimaan Tentu dengan catatan Tidak boleh menimbulkan Hal-hal yang negatif Tadi itu Tapi berapa Harus jelas Angkanya Karena kemarin Kebijakan yang sekarang ini Jujur ngomong aja Kayak tempoh hari Bikin pacak pengampunan Saya terus Tidak serp Pacak pengampunan Nanti Pacak pengampunan Tahun 2016 Dicatatkan Di Apa Media juga masih ada Datanya semua lengkap Nanti akan menyebabkan Periburan Conteks Rasius Jeblok itu Jadi yang benar saya Saya bilang gitu kan Saya bilang Saya gak percaya itu dulu Tapi waktu itu Nanti tunggu tahun 2019 Hitungannya begini Ini benar-benar Kan belum ada pandemi Udah jeblok Gak sesuai Karena ini pada Cuap-cuap Ngomong Gak ada kertas kerja Hitungannya Percuma Itu bukan profesional Itu bukan politisi Ngomong mah gampang Jadi demi kodilan Demi ini Demi ini Ya keadilan yang mana Kedilan buat rakyat Apa keadilan buat siapa Gitu loh Tapi kalau ada Hitungannya itu Angka bicara gak salah Nih Angkanya begini Saya dulu kalau ngitung Selalu diingetin Awas ya Buat Kalau kamu salah Kamu tak copot Gitu kan Ya Pak Itu konsekuensinya Ini kan sekarang Gak tercapek Jeblok Tapi ya Gak ada risiko Menurut saya Setengah-setengah saja Pada gitu kan Malah Alasan ini itu Segala macam Gak boleh Itu Tidak boleh sampai Seperti itu Harus Jelas Saya akan membuat Pajak ini Ini kalau Ditrim oleh DPR Ditrim oleh masyarakat Masuk akal Tapi Terus terang saja Kalau Bicara soal Sembako Itu gak masuk akal Kalau pengecualin Beras-beras mati Itu yang di restoran-restoran Model restoran Arab Timur Tengah itu Ya gak seberapa Belum nanti Gak imbang Dengan ongkosnya Ngawasinya Nanti belum Seludap-seludupnya Ya kalau gak ada Angkanya itu Gak bisa bicara lah itu Omdo aja itu Jadi ngelontarin dulu Kami gak boleh Hitung dulu Ketahuan Ini tanggung jawab Kalau gak kami di copot Terus sudah ketahuan Angkanya begini Baru dibahas Ini Ide nya gini Baru mulai proses hukumnya Di DPR Gala macam Lihat Aspirasi publik Bagaimana gitu Tapi rasanya Saya dulu Ya Alhamdulillah ya Sepuluh undang-undang Itu dulu yang saya Pegang itu Reformasi Pancar 9 Pancar 97 Waktu itu saya yang pegang Gak ada tuh ribu tuh Masyarakat Penerimaan juga gak ada Yang gagal tuh Semuanya naik Masyarakatnya happy Tapi pererimaannya Masyarakat bagian Penerimaannya Tinggi Karena ada hitungan Sekarang kertas kerja Hitungannya itu Sampai Beberapa Saya lihat Saya kira sehari ini pun Belum ada Coba kalau Majek ini Targetnya apa Ya pastikan Misalnya Begitu naik Jadi apalagi Mau dinaikin Untuk PNP-nya Dari 10 Menjadi 12 Nah ya 10.000 Ya Tambah segitu kan Langsung Jadi Kalau ditambah 10% aja Kan jadi 11.000 Atau 11.200 Kalau 12% Nah ya rakyat Pasti aja Langsung Turun Kesejahteraannya Pasti menambah Akan menambah Kemikian dan sebagian Untungannya Pak Rizal itu Kan gampang Hitung-hitungnya Sudah naik Harga naik Inflasi segala macam Jadi menurut saya Ini Grusa-grusu Lebih banyak Unsur politis Orang panik Terus bikin ini Cerita keadilan Cerita ini Cerita itu Yang menurut saya Kayak sambel dadakan Semuanya gitu Gak karu-karuan Udahlah Kalau gak benar Daripada bikin Gelisah masyarakat Dan saya terus Terang aja Bangga betul Ketika NU Juga keberatan Dengan jasa pendidikan Mau dipajaki Enggak logis Enggak adil Itu Jadi kalau soal keadilan Sudah ada itu Pajak dari 5 persen Ada yang 30 Saya ingetin lagi aja Kalau pajak yang 10 persen Untuk rakyat Semuanya itu Yang berlaku sekarang ini Untuk barang yang mewah Sudah ditambah Itu PPNB Bebas berapa persen Kadang 25 50 100 persen terserah Itu sudah ada Wadahnya gitu Tapi yang ada kan Sekarang justru Pajak mobil Orang di mobil Kira-orang yang mampu Itu kan Dinolin Misalnya Ini Yang selalu dapat Fasilitas itu Yang elit Kalau pajak Ya kan Ya itu Gimana mau keadilan Orang kan bisa mikir Jadi saya kira Ini dengan reaksi publik Saya kira DPR Ketua MPR Juga saya baca Di Suatu berita Minta agar Pajak sembako Dan pendidikan Dibatalin Rencana itu Kata ketua MPR Anggota-anggota DPR Juga begitu Para pakar Juga begitu Meskipun Kadang-kadang Kami juga Gak enak juga Dibilang Gimana sih Para pakar itu Memprovokasi Masyarakat Karena bukan Memprovokasi Meluruskan Provokasi Gimana Provokasi itu Mungkin itu Gak bener Karena yang bener Kan kita Ya diem Gitu kan Jadi banyak Hal-hal ini Menurut saya Dari panik Nah terus Tanya memang Terus solusinya Gimana Kalau gak Majekin ini Majekin itu Nah itu bukan Solusi itu Malah bikin Tambah silakap Solusinya Gampang Saya bilang Apa Kamu itu Anggarannya gak kurang Kalau kamu itu Pada hemat Saya bilang Itu Pokoknya Anggaran kamu itu Boros dan bocor Belak-panik di TV Saya terang-terangan Berang Boros dan bocor Jangan nanya Saya lebih dalam Nanti tak bongkarin Cuma itu Kalau boros dan bocor Itu Itu saja Bocor Borosnya itu Ditutupi Gak mau dikurangi Tetap Minta naik Terus anggarannya Tapi yang Duber-uber Rakyat itu Gak boleh Jangan Sampai Kebocorannya itu Berjalan terus Rakyat yang suruh Bayari Tambah Sengsoro Kan Gitu Gak boleh Itulah kira-kira Saya katakan Jadi Kita harus sama-sama Semuanya Mendukung pemerintah Tapi tidak yang Mencelakakan pemerintah Dengan kebijakan Ini kan datang Balik dari Satu-dua orang Yang tanggung jawab Terus kebingungan Bikin-bikin Yang aneh-aneh Kayak begini Itu gak boleh Itu menurut saya Kita bukan Melawan Jujur kita itu Memberikan Masukan Saya bilang Udah lah Saya pastikan itu Bocor-bocornya itu Lumayan gede Saya bilang Kalau Sesi sendiri Nanti saya bilang Tak tunjuk-tunjukin Itu bagaimana Pesannya kebocoran Nah kalau itu Hanya gak bocor Kan gak usah ngubur-ngubur Jadi duitnya gak kurang Gak usah ngubur-ngubur Pacak rayaan lagi susah Itu kan Mana mau dipacak Ditambahan Yang gak pas Kurang lebih Begitu Para tokoh Yang Al-Mukaram semuanya Masukan dari saya Ya kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh